Halo YouTube hari ini saya membagikan sebuah trik lagi yaitu tentang bagaimana cara membuat foto 3 dimensi atau foto 3D di Facebook ya contohnya seperti ini ini jika HPnya yang digerak-gerakan jadi gambarnya itu seperti yang gerak ya guys seperti yang efek 3D gambar bunganya seperti terlihat melayang ya Oke coba saya klik biar jelas ya mantep kan untuk melihat efek 3D juga jadi anda bisa menggerak-gerakan jari anda pada gambarnya guys ada juga contoh yang lain seperti yang saya pernah upload sebelumnya nah ini dia guys ini saya buat di aplikasi Pixel Lab ya hanya membuat tulisan dan backgroundnya saya ambil di Google Oke langsung saja bagi yang ingin tahu cara membuatnya yuk kita simak saja langkah-langkahnya pertama yang harus disiapkan adalah aplikasi Pixel Lab ya kalian bisa mendownloadnya di Playstore Oke kita buka galeri terus cari gambar yang ingin diedit ya ini saya ambil dari kamera jika sudah silahkan centang lalu anda klik draw atau menggambar silahkan pilih warna warna abu-abu muda ya sini saya sudah sudah menerapkan warna abu-abu muda dan jika nggak ada silahkan klik ini guys tanda plus ya klik dan silahkan ikuti petunjuknya biasanya sih kolom atas di mentokin ke kiri dan kolom bawah mentokin ke kanan lalu yang tengah itu cari warna abu-abu muda ya setelah itu atur pensi ya sesuai keinginan anda jika sudah silahkan curhat-curetkan ke gambar yang ingin dijadikan untuk efek 3D atau nantinya akan menjadikan untuk efek melayang ya untuk mempersingkat nah jadi saya akan percepat saja selamat menikmati oke jika sudah silahkan centang lalu kunci ini ya yang tadi sudah diwarnain biar nggak gerak lagi setelah itu oh sorry ini bukan sangat parang jadi ini backgroundnya diganti menjadi warna abu-abu tua ya dan jika nggak ada silahkan cari yang kiri mentok ke kiri yang tengah pilih abu-abu tua dan yang bawah itu harus mentok ke kanan ya lalu kalau sudah silahkan centang setelah itu silahkan save gambar atau simpan gambar save to gallery setelah itu silahkan keluar aplikasi pixelab lalu anda cari file yang tadi sudah diedit kodol pixelab nah poin penting utamanya itu disini guys jadi kalian itu harus mengganti nama file yang tadi diedit silahkan ganti nama menurut petunjuk A kecil garis bawah lalu tuliskan depth ini hurufnya kecil semua dan belakangnya itu jpg jangan dihapus karena itu adalah format asli gambarnya lalu cari gambar asli yang tadi belum diedit yaitu gambar bunga nah ini dia lalu silahkan anda ganti nama lagi file aslinya menjadi huruf A A kecil ya guys ingat cuma huruf A lalu pindahkan file aslinya ke dalam satu folder yang sama yaitu dimana tempat tadi menyimpan gambar yang sudah diedit yaitu di pixel lab ini dia lalu saya akan pastikan disini oke saya akan mengecek ulang lagi gambar yang tadi ini yang asli dan ini yang editan tadi guys setelah itu silahkan upload ke facebook ya nah perlu diingat disini menguploadnya harus melalui aplikasi chrome ya atau google chrome saya akan aktifkan data dulu ya ini dia buka chrome lalu buka facebook dengan mode desktop atau komputer silahkan upload 2 foto seperti mengupload pada biasanya ini dua-duanya harus diupload ya guys oh sorry saya enggak tadi enggak ditandai dua-duanya saya akan upload dan satunya nah jika kita mengupload 2 foto ini dengan format yang tadi sudah diterapkan jadi sistem akan otomatis menjadikan 2 foto tersebut menjadi foto 3 dimensi setelah itu kalau sudah muncul tombol kirim silahkan langsung saja kirim guys memang kalau mengupload di chrome ini jadi efek 3 dimensinya tidak akan muncul jadi gerak-gerakan itu tidak akan mempunyai efek apapun guys jadi langsung saja silahkan kirim ya ini sih dia sudah terkirim dan ini pakai chrome ya guys jadi tidak bisa digerak-gerakan silahkan buka facebook seluler untuk melihat efeknya guys nah ini dia guys keren kan dan ini contoh yang kemarin ya kemarin saya upload ya bukan kemarin sih cuman pas tahun baru kalau enggak salah malam tahun baru dan ini pertama kali saya mengupload foto 3 dimensi oke mungkin itu saja trik singkat tentang bagaimana cara membuat foto 3 dimensi di facebook selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.